Meski Provinsi Jambi kenyok tempat kejadian pekaroh terorisme, namun aparat keamanan di daerah Eko bersama masyarakat, bewas-was atau meningkatkan Siago, bahkan kepolisian bersama TNI Siago I. Kini kondusivitas balik muncul di TKP kejadian teroris, meski begitu Kapolda Jambi katakan Provinsi Jambi tetap bersiago. Masyarakat di Provinsi Jambi diharapkan Kapolda tetap tenang, dan terus menciptakan kedamaian serta kondusivitas, bahkan juga terus meningkatkan kewaspaduan, sama halnya dengan yang dilakukan TNI dan Polri. Penjelasan tersebut Kapolda sampaikan usai tatap muko di Polda dengan toko lintas sektoral dan jajaran Porkopimda, membahas antisipasi terorisme dan membahasan sistem pengamanan pilkada. Memaksanakan segala upaya untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya bersama Pak Dandem dan usaha masyarakat sudah berusaha menghibur masyarakat untuk tenang, tapi tetap dengan tingkat kewaspadaan. Ini perlu kita lakukan supaya tidak menimbulkan ketakutan yang berlanjut daripada masyarakat. Perlu kita sikapi bahwa kejadian ini bisa terjadi di mana saja, tapi kita berdoa supaya Jambi ini tetap menjadi daerah yang aman. Masih siaga satu atau siaga sekarang? Tingkat kesiagaan tetap lalu kita lakukan. Terima kasih.